Kalau menurut paham Anda, apakah memang Bank Indonesia ini sudah ada urgensi juga untuk menaikkan suku bunga acuannya di tengah potensi The Fed akan semakin hokis? Ya, kalau kita lihat dari angka inflasi, karena pertanyaan tentang apakah ada urgensi atau tidak itu memang anchernya adalah kepada bagaimana outlook inflasi ke depan. Kalau kita lihat sendiri, memang angka inflasi 4,4% dan prediksi kami pun juga angkanya akan berada di year-end di 4,6%. Kalau kita lihat dari angka yang ada sekarang, memang tendensi ke atas dari headline inflasi ke atas dari target range-nya Bank Indonesia di 2-4% itu memang sudah hampir pasti terjadi kalau di tahun ini 4,6%, misalnya sesuai dengan prediksi kami. Namun kalau kita lihat dari bagaimana Bank Indonesia selalu mengatakan bahwa target range untuk angka inflasi inti, saya rasa kalau kita lihat ke belakang, inflasi inti memang masih relatif flat. Dan inflasi inti juga baru bergerak itu kemudian di belakang. Tapi kalau kita bicara bahwa kebijakan yang diambil adalah preemptif, memang sebaiknya adalah diambil sebelum memang tendensi kemudian inflasi inti meningkat dengan tajam. Jadi memang harusnya kalau menurut pendapat kami, kalau tidak di bulan ini mungkin sebaiknya di bulan Agustus. Tapi kami memang melihat bahwa urgensinya untuk menaikkan skubunga acuan itu sooner is better than later. Karena kita sudah sama-sama melihat bahwa angka inflasi pun kalau kita lihat dari semester 1 kemarin dan ditambahkan saja dengan pola month-on-month diakumulasi sepanjang semester 2 tahun lalu saja misalnya, itu minimal basenya di headline inflation kita itu dapat di 4,2%. Nah kalau misalnya inflasinya kemudian apa yang terjadi di volatile food dan juga energi kemudian berdampak kepada core inflation itu kemudian akan berdampak juga meningkatkan angka core inflation di akhir tahun. Jadi memang sebaiknya preemptif dengan kenaikan itu sudah dilakukan segini mungkin. Demikian Pak. Baik, kalau berdasarkan Moody's Analytics, ekspektasinya 25 basis point kenaikan skubunga acuan Bank Indonesia. Kalau Anda lihat berapa? Saya rasa memang sinyal bahwa Bank Indonesia memang sangat konsen juga dengan ekspektasi inflasi yang meningkat. 25 basis kenaikannya memang sudah cukup ya menurut saya di either di bulan ini atau kalau misalnya ada pertimbangan lain dari Bank Indonesia misalnya di bulan depan. Baik, tapi apabila 25 basis point ini benar-benar dinaikan oleh Bank Indonesia, Anda lihat seperti apa ini mungkin bisa meredam capital outflow? Kalau capital outflow kami melihat memang sebenarnya ya Pak Mbak ya, kalau kita lihat dari angka dari berapa persen atau proporsi dari foreign ownership di government bonds itu sudah jauh berkurang ya di kisaran 15,6 persen. Jadi pressure dari capital flows mestinya memang relatif berkurang. Namun, itu kita baru bicara dari yang government bonds. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana capital outflows juga terjadi di equity market, karena konsen tentang bagaimana respons kebijakan terhadap angka inflasi yang sudah mulai meningkat. Nah, ini yang sebenarnya kita juga perlu waspadai ke depan. Ya, karena juga bisa saja itu yang kemudian menekan kepada nilai tukar. Tadi yang seperti kami sampaikan, ya memang kalau di hold, ya ada potensi juga terjadi pelemahan nilai tukar. Tapi kalau kami lihat dengan kenaikan 25 basis ini, paling tidak sudah memberikan sinyal. Dan ini juga sebenarnya relatif in line juga dengan apa yang dilakukan di negara-negara lain, di beberapa negara, saya katakan misalnya di Malaysia dan juga di Filipina, yang sudah melakukan antisipatif. Walaupun memang trend inflasinya juga relatif masih rendah untuk di Malaysia, namun mereka melihat untuk managing inflation expectation ke depannya. gitu.